Intro Selamat datang di tutorial Kutuku Pewira Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat gamis Yang simple, sederhana Karena kita masih belajar Disini saya akan membuatkan Pola terlebih dahulu Namun polanya ini akan saya Manfaatkan Baju yang sudah ada Jadi cari baju-baju Yang enak dipakai Bisa kita jadikan polanya Untuk master polanya Disini saya siapkan Baju Ini bentuknya kaos Boleh teman-teman Mau pakai kaos atau gamis Yang sudah sering dipakai dan enak dipakainya Disarankan yang Jangan ada kerahnya Untuk memudahkan kita menggambar lehernya Nah, pertama Ini Bajunya Kita lipat jadi dua Lipat jadi dua Seperti ini Secara simetri Bagian yang depan Itu ada di atas Karena kita akan Menjiplak pola Untuk bagian depan Nah, bawahnya tentunya Sudah ada Kertas polanya Kemudian Kita akan letakkan Baju Di ujung Sudut Dari Kertas polanya Jadi ini sudutnya disini Kita taruh disini Nah, lekukannya ini Atau tekukan Bajunya Itu ada di Ujung kertas Dirapikan Bajunya Ini harus benar-benar Simetri Seperti ini Kemudian kita Gambar Polanya Polanya Sesuai dengan Bajunya Ini adalah bagian Bahu Kita gambar Disini Ujung dari Bahunya Kita kasih tanda Titik Kemudian kita Garis Nah Pada di lengan ini Kita Masukkan Lengannya Kita tahan Kita sesuaikan Dengan Lengan yang ada Di Bajunya itu Kita tahan Sedikit Seperti ini Disesuaikan Dengan Lengkungannya Nah Ini sudah jadi Tapi sebelumnya Oh sorry Sebelumnya Kita tandai dulu Bagian Leher depan Kita tandai Bagian leher depan Yang ini Nah ini Nanti ada titiknya Nanti titik ini Akan kita hubungkan Dengan Titik Ujung Bahunya Nah Ini Sudah mulai terlihat Nah Kemudian Kita pertebal Akan lebih terlihat lagi Oke Kemudian karena ini adalah Masih pola Atasnya saja Maka kita akan Buat pola yang panjang Untuk bisa berbentuk gamis Disesuaikan dengan tinggi gamis kita Kalau misalnya Ukuran standar itu 130 Maka kita ukur Dari titik ujung bahu Sampai ke bawah Itu 130 Seperti ini Karena ini cuma 120 Maka nanti pada saat Di gamisnya Nanti bisa kita Tambah Maksud saya pada saat Di kainnya nanti Bisa kita tambah Sekitar 10 cm Kemudian kita akan Membuat lebar gamisnya Ini kita pakai Pola align yang sederhana Tergantung Lebarnya mau berapa Yang bawah Misalnya 50 cm Ini juga sudah terlalu Lebar Misalnya 40 cm Lebarnya Di sini kita kasih Tanda Di bagian ujung bawahnya Itu 40 cm Kemudian kita hubungkan Garis Dari titik ujung Kerung lengan Ke bawah Yang tadi 40 cm Atau terserah Mau di 40 cm 50 cm Itu Suka-suka Teman-teman saja Ini di garis Seperti ini Sudah jadi Pola depannya Next kita akan Buat pola belakang Selanjutnya Untuk pola belakang Yang tadi Bagian depan ada di atas Sekarang bagian belakang Taruh di atas Seperti ini Kemudian kita lipat Tekniknya sama Dengan yang tadi Bagian lipatan Taruh di ujung Kertas pola Seperti ini Kemudian kita gambar Kita titik dulu Bagian ujung Bahunya Kita titik dulu Bagian ujung Bahu Kemudian kita garis Sesuai dengan Pola Bajunya Pengangannya sama Kita tahan sedikit Bagian atas Untuk kerung leher Belakangnya Kita tandain Kemudian kita Bentuk Kerungnya Lalu masuknya Kerung lehernya Kemudian kita perjelas Menggunakan Sepidol Sambil dirafikan Ini bagian belakang Sudah jadi Sama seperti bagian depan Kita ukur Ke bawah 130 Ini ke bawah 120 Jadi nanti Jadi nanti di bagian bawah Kita tambahkan di Kainnya saja Nah untuk lebarnya Tadi 40 Sama kita bikin 40 juga Lalu kita hubungkan Lalu kita hubungkan Ujung Ketiak ini Dengan Titik yang ada di bawah Ini sudah jadi Untuk bagian Bahan lakang Oke selanjutnya Pola lengannya Pertama Ketas polanya Harus kita lipat dulu Dan kita mulai Dari ujung Sini Bagian lipatan Kita taruh disini Kita taruh disini Dan kita Gambar Ujung yang ini Kita harus Bentuk Lengkungan Agak sedikit susah Bisa dibantu Dengan jarum bentuk Ini Kita pertebal Sedikit Nah Ini Untuk lengannya Pertama lagi Untuk Lengannya Nah Untuk panjang lengannya Disesuaikan Dengan Panjang yang Kita inginkan Misalnya Panjang lengan Kita 52 Standarnya Tergantung Dengan Teman-teman Mau berapa Kita ukur Ke bawah 52 Nah Kemudian Lebar Dari Tangannya Misalnya 24 Tandain disini Kita tarik Garis Kita tarik garis Dari Adung Sini Oke Kalau sudah Kita potong Tetap Masih Posisinya Lipatan Begini ya Jadi Tadi Tadi Misalnya Lingkar Lengan Kita Adalah 24 24 Kita Bagi 2 Jadinya 12 Jadi Panjang Atau Lebar Dari Lingkar Lengan Tangannya Itu Adalah 12 Kemudian Kita gunting Sesuai Dengan Polanya Selamat 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 pola tangannya yang bagian depan kita bisa agak lengkung sedikit seperti ini bagian namanya kemudian dilanjut potong pola untuk bagian badannya tadi sesuai dengan garis yang sudah kita buat kita lipat dulu kainnya sesuai dengan serat bahan biasanya serat bahan itu mengikuti panjang kainnya jadi ini panjang-panjang kain ketemu panjang kain kita lepat seperti ini nah kemudian kita taruh polanya pola depan kita taruh di pas lipatannya lipatan lainnya maksudnya kemudian bagian belakang kita taruh di bagian yang terpotong kita lebihkan sedikit sekitar 2 cm untuk nanti memasang resleting atau kancing belakangnya atau terserah dari teman-teman mau dibuat kancing depan maksudnya resleting depan atau resleting belakang atau kancing depan atau kancing belakang jadi tinggal disesuaikan saja nah ini saya akan buatnya untuk resleting belakang kemudian kita sematkan pakai jalur bentuk ini bagian belakang kemudian bagian depannya nah tadi karena ukuran pola ini baru 120 sedangkan yang kita butuhkan adalah 130 maka ditambah dipanjang kainnya itu sekitar 10 cm ditambah dengan kampuhnya sekitar 4 cm jadi ditambahnya 14 cm bagian ujung yang depan ini juga kita akan tambahkan nah tadi ini pola depan dan pola belakangnya sudah kita tata diatasnya kemudian pola lengannya kita taruh di sebelah sisanya seperti ini kita beri jarum bentuk juga biar tidak bergerak-gerak seperti ini oke oke kita akan potong bahannya jangan lupa karena ukuran polanya tadi adalah 120 maka kita tambahkan di kainnya sekitar 10 cm untuk mendapatkan ukuran tinggi gamisnya 130 cm terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke langsung kita potong jangan lupa dilebihkan 2 cm dari jarak polanya digunakan untuk kampuhnya terima kasih 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 hear Hai oke selanjutnya kita akan jahit bajunya Kita siapkan badan bagian depan Dan salah satu bagian belakangnya Diketemukan bahu dengan bahu Seperti ini Bahu dengan bahu Perhatikan jangan sampai terbalik di bagian lengannya Jadi disatukan lengannya biar tidak kebalik Bahu dengan bahu disatukan Kain bagus ketemu dengan kain bagus Karena ini polos Jadi sama saja depan dan kain bagusnya Dan kain buruknya Kemudian kita jahit Bahunya Setelah terjahit Kita ambil bahu salah satunya lagi Kita sambung dengan sisi belakang yang satunya Sambung bahunya Seperti yang tadi Langkahnya Yang bagus ada di dalam Langsung kita cair Setelah selesai Dua bahu dijahit Langsung kita obras Jika yang tidak punya mesin obras Bisa dijahit stick balik Setelah bagian bahunya di obras Bentuknya nanti seperti ini Nah Selanjutnya jahit sambung bagian belakangnya Disambung seperti ini Atau dipasang resleting Untuk tutorial memasang resletingnya Silahkan dilihat di video tutorial Memasang resleting Jepang Atau yang tidak menggunakan resleting Bisa diberikan belahan sedikit Sekira-kira 10 cm Untuk memasang kancingnya Di bagian leher belakang Kita akan sambung dulu Bagian belakang dari polanya atau kainnya Oke Kita jahit bagian punggung Atau belakang dari bajunya Ini karena saya tidak menggunakan resleting Jadi Saya beri jarak sekitar 10 cm Untuk memasang kancing Jahit sampai bawah Menyambung bagian belakang Setelah bagian belakang ini dijahit Bentuknya akan menjadi seperti ini Kemudian kita pasang lengannya terlebih dahulu Ini lengannya Isi kanan dan Kirinya Kita jahit keliling ini Ini Sekarang kita jahit Di bagian kelilingnya Di bagian kelilingnya Sekarang kita jahit Sisi kelilingan sebelahnya Selamat menikmati setelah dijahit kita obras keliling gerung lengan ya kemudian kita sematkan jarum pentul pada sisi ketiapnya baru kita akan jahit dari ujung lengan sampai ke ujung bawah gamisnya seperti ini oke kita mulai jahit ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita jahit yang sebelahnya sama pertemukan ujung lingkar lengannya atau dipas ketiapnya kita sematkan jarum pentul sebagai tanda lalu kita jahit dari ujung lengan selamat menikmati selamat menikmati oke sudah jadi sekarang tinggal diobras bagian pinggirnya selanjutnya kita akan pasang bagian leher dengan bisban caranya kita ukur dulu lingkar lehernya ini panjangnya adalah 60 cm jadi kita siapkan bisban sepanjang 64 cm untuk kelebihannya 4 cm nah cara cara membuat bisbannya itu kita pergunakan sisi yang miring jadi sisi diagonal dari kain kita lipat seperti ini kita ukur sepanjang 64 cm karena ini adalah lipatan jadi kita buat lebar sekitar 2 cm 2 cm nanti kalau ketika dibuka jadi lebarnya adalah 4 cm kemudian kita potong kemudian kita potong oke kalau sudah kita akan pasang pada lehernya oke sebelum kita pasang bisbannya kita rapikan dulu sisi belahan dari punggungnya tapi kalau ini menggunakan resleting tentu tidak ada belahannya seperti ini kita rapikan dulu dan kita jahit di jahit melingkar ini gunanya untuk biar rapi saja nah jadinya seperti ini baru kita akan pasangkan bisbannya nah ini bagian lehernya jadi seperti ini kita pasang bisbannya mulai dari belakang ini disambung seperti ini yang belum terlalu bisa bisa dijahit tangan terlebih dahulu di jelucur atau bisa menggunakan jarum pentul jarak sekitar 1 cm mau masangnya jangan ditalik ikuti saja kainnya ini lingkarnya pelan-pelan saja agar bisa lebih rapi atau solusi bisban ini bisa kita beli di pasar bisban yang sudah jadi tapi biasanya bahannya dari kain satin atau seperti kita tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengelilingi lingkar lehernya kita sambil rapikan tidak masalah setelah semuanya sudah terbentuk kita jahit dari depan seperti ini sudah kita jahit dari atas yang bawah sambil dirapikan jahit di pas bawah dari lipatan jahitan pelan-pelan saja sambil kita rapikan bagian bawah sambil kita rapikan bagian bawah agar ikut terjahit ini sudah mulai terbentuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian yang terakhir kita memasang atau merapikan dari lengannya ini bisa kita lipit saja dilipit kemudian kita jahit ini lipit begini kemudian kita cahit seperti ini kemudian lanjutkan sisi sebelahnya dan yang terakhir adalah bagian bawah juga kita lipit saja seperti ini kemudian kita jahit kita lipit kecil saja biar tidak mengkerut kita jahit keliling selamat menikmati 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 selamat menikmati